Intro Mau videomu seperti barusan? Begini caranya Halo, balik lagi bersama channel Power Editor Terima kasih yang sudah menonton video-video dari channel Power Editor Ataupun yang baru gabung, bisa aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan Oke, kali ini kita akan membuat video Double exposure dengan kata-kata Di sini kita harus menyediakan foto dan video ataupun audionya juga Oke, di sini kita masukkan dulu untuk background pertama kali seperti ini Nah, karena dalam CapCut PC ini, sistemnya yang paling bawah itu adalah yang menjadi background Jadi kita masukkan dulu atau kita mulai dari backgroundnya Di sini saya menggunakan background pantai Bisa dari foto ataupun video, tapi saya menggunakan foto Kemudian yang kedua kita masukkan lagi dari foto ya Fotonya ini adalah Saya mengambil objek manusia ya Lebih bagus seperti itu Kemudian kita hilangkan background dari orang ini Karena ini masih ada mobilnya Kita hilangkan dengan menggunakan efek cutout Kemudian kita auto cutout Oke, di sini sudah hilang Nah, karena sudah hilang Nah, karena sudah hilang Seperti ini Sudah bersih Tapi di sini masih kasar atau potongannya ya Bisa kita hilangkan atau kita harus hilangkan tentunya Menggunakan circle Oke, pada circle ini kita Posisikan ini di bagian wajahnya saja ya Perbesar sedikit Oke Seperti ini mungkin Oke Nah, seperti ini Tapi di sini, di bagian pinggirnya itu Dia masih kasar potongannya Maka kita bisa tambahkan dengan feeder Bisa dari sini Ataupun dari sini langsung Tentunya kita kasih sedikit saja Supaya tidak terlihat kasar Oke, sudah ya Tapi bila sudah Jangan lupa ini pindahkan ke basic dulu Supaya tidak tergeser Setelah itu baru kita Perbesar dari gambarnya Seperti ini Oke Sudah Nah, kalau sudah Dia akan seperti ini Oke Kalau sudah Jangan lupa Untuk gambar ini Kita harus pergelap dulu Tentunya kita pergi ke adjustment Kemudian di curves Kita turunkan dari bagian putihnya Untuk pergelap Mungkin segini saja ya Oke, jika sudah cukup Kita Masukkan video Yang akan kita jadikan Background double exposure Pada gambar Pada gambar Orang ini Oke Untuk gambar double exposure Kita bisa perbesar seperti ini Sampai menutupi gambar belakang Atau di layar kedua ini Setelah itu Jangan lupa Kita ubah Dari blending Menjadi Soft light Maka dia akan seperti ini Oke Seperti ini ya Tapi disini masih Kelihatan di bagian pinggirnya itu Belum Bagus ya Jadi caranya gimana Bisa kita hilangkan Dengan cara Efek yang pertama kali Yaitu adalah mesh Pada circle Atau bulat Nah pada circle ini Kita bisa adjust juga Sesuai dengan Yang kita inginkan Kurang lebih seperti ini Ya Kemudian kita kasih feeder Sesedikit saja Biar halus Potongannya Seperti ini Nah Oke Sudah seperti ini Maka sudah jadi Sekarang kita akan Menambahkan dari Kata-katanya Untuk kata-katanya sendiri Kita tambahkan di text Kemudian add Seperti ini Kita posisikan Ke bawah dulu Nah ini hati-hati Untuk Mengkliknya Karena nanti Bisa saja Dia akan Kegeser ya Seperti itu Nah Kalau sudah digeser Kita cari kata-kata Yang ingin kita gunakan Disini Saya menggunakan Kata-kata Yang dari Internet saja ya Ataupun bisa Dari Kata-kata Kalian sendiri Disini saya akan Memasukkan Seperti ini Kita copy dulu Untuk Kata-katanya Kemudian Kita pastikan Disini Nah Karena ini berhubung Kata-katanya Panjang banget Maka kita harus Susun dahulu Supaya Lebih bagus Oke Disini dari titik Kita enter Koma enter Koma enter Kemudian Untuk Ini Kita udah Alignment nya Udah di tengah Kemudian kita Size nya Yang terpenting Kita turunkan Disini ya Kemudian kita Ganti Font nya Font nya bisa Sesuaikan dengan Yang Diinginkan ya Disini saya menggunakan Seperti ini Oke Oke Jika sudah Seperti ini ya Oke Oke Ini ke bawah Hati-hati ya Nanti Nah Kalau sudah Seperti ini Kita Gak mungkin Hanya seperti ini Karena tidak Terlihat ya Maka kita Ganti warnanya Menggunakan Warna kuning ya Coba kita Warna kuning Kurang terlihat Maka kita Gunakan Warna Hitam Seperti ini Oke Jika sudah Nanti Kita Tambahkan Dari Oh iya Ini Nama orangnya Nama orang itu Biasanya di bawah Nah Seperti ini Oke Tindakan Menyalahkan Oke Seperti ini ya Kemudian kita Berikan animasi Pada Textnya itu Ke animation Kemudian kita Kelup Atau Berulang ya Kita cari Yang bergelombang Saja Yaitu Jiggle Nah ini ada Jiggly ya Seperti ini Oke Kita perbesar Nah Dia sudah Bergelombang Terlihat Bergelombang Oke Jika sudah Ini kan Terlalu terang Jadi orang Tidak akan Fokus Ketengahnya Jadi bisa Di bagian Background Paling bawah Ini Kita pergi Ke adjustment Kemudian Kita turunkan Sedikit Warnanya Seperti itu Pada adjustment Itu Sudah Oke Apabila Sudah Sekarang Bagian terakhir Biar Lebih hidup Kita kasih Lagu Lagunya Saya menggunakan Yang Copy Redzone Kita cari Yang Ref Saja Oke Kita cari Yang Ref Oke Sudah Ketemu Kita ambil Masukan Seperti ini Besar Scroll CTRL Pencet B Kita cut Kita hapus Bagian belakangnya Dan Kita coba Play Oke Itu terlalu pendek Mungkin nanti Bisa diperpanjang Lagi Pertama Sesuaikan Dari Audio Kemudian Backgroundnya Ada pun Dari Lagunya Juga Jadi nanti Bisa disesuaikan Seperti ini Contohnya Kita perpanjang Dulu ya Oke Kita putar Lagi Satu Dua Tiga Oke Mungkin Segitu Saja Dari Power Editor Share Like And Comment Dan Jangan Lupa Tinggalkan Kolom Komentar Di Bawah Tutorial Pagi Yang Akan Kita Buat Pada Aplikasi CapCut Dan Jangan Lupa Subscribe And See you , gio Bawah Bawah